Titus, Titus Pasal 1 Dari Pa'ul, hamba Allah dan Rasul Isa Al-Masih Demi iman semua orang pilihan Allah dan demi pengetahuan akan kebenaran yang memimpin kepada kesalahan. Iman dan pengetahuan ini didasarkan atas pengharapan akan hidup kekal yang dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah berdusta itu sejak dahulu, sebelum zaman ada. Firmannya itu telah dinyatakan pada masa yang dipandangnya tepat melalui pemberitaan Injil yang diamanatkan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, penyelamat kita. Kepada Titus, anakku yang sesungguhnya di dalam iman kita bersama, anugerah dan sejahtera dari Sang Bapak dan dari Isa Al-Masih, penyelamat kita menyertai kamu. Aku meninggalkan engkau di pulau kereta sebab ia adalah orang yang mengawasi bagaimana pengabdian kepada Allah dilaksanakan. Ia tidak boleh keras kepala atau lekas marah, peminum atau suka berkelahi, dan serakah. Tetapi sebaliknya, ia harus rela memberi tumpangan bagi orang asing, menyukai apa yang baik, bijaksana, adil, berlaku suci, mengendalikan diri, dan berpegang pada perkataan yang benar sesuai dengan yang diajarkan supaya ia dapat menasihati orang menurut ajaran yang benar itu serta menunjukkan kesalahan orang yang suka berbantah. Karena ada banyak orang yang tidak mau diatur, khususnya orang-orang dari mazhab kitan. Perkataan mereka sia-sia dan mereka suka menipu sehingga mulut mereka harus dikatupkan. Merekalah yang mengacaukan seisi rumah tangga orang serta mengajarkan hal-hal yang tidak pantas untuk memperoleh keuntungan yang tercelah. Salah seorang dari mereka, yaitu Nabi mereka sendiri, pernah berkata bahwa orang kereta itu pembohong, binatang buas, tamak, dan malas. Kesaksian itu memang benar. Sebab itu, engkau harus menegur mereka dengan keras supaya mereka menjadi sehat di dalam iman dan supaya mereka jangan memperhatikan cerita yang bukan-bukan dari orang Israel serta perintah-perintah dari orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang yang suci. Tetapi, bagi orang-orang yang tidak suci dan yang tidak beriman, tidak ada satu hal pun yang suci karena pikiran serta isi hati mereka pun kotor. Mereka mengaku bahwa mereka mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan-perbuatan mereka, mereka memungkirinya. Mereka keji, durhaka, dan tidak mampu melakukan sesuatu pun yang baik. Titus, Pasal 2 Engkau harus memberitakan hal-hal yang sesuai dengan ajaran yang benar. Ajarlah laki-laki yang tua untuk hidup bijaksana, terhormat, menguasai diri, dan terpuji dalam iman, kasih, serta ketabahannya. Ajarlah juga perempuan-perempuan yang tua untuk hidup terhormat, tidak suka memfitnah, dan tidak menjadi hamba anggur, melainkan dapat mengajarkan hal-hal yang baik. Dengan demikian, dari mereka perempuan-perempuan yang muda, dapat belajar bagaimana mengasihi suami dan anak-anak mereka, bagaimana menguasai diri mereka, serta hidup suci, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang terampil, baik hati, dan rela tunduk kepada suami, supaya firman Allah tidak dicela orang. Laki-laki yang muda juga harus kau ingatkan, supaya mereka belajar menguasai diri. Dalam segala hal, jadilah teladan melalui perbuatan yang baik. Dalam mengajarkan sesuatu, bersikaplah tulus hati dan sopan, serta tidak bercacat dalam kata-katamu, supaya orang yang suka membantah menjadi malu, karena ia tidak dapat menjelekan kita tentang satu hal pun. Ingatkanlah para hamba, supaya mereka tunduk kepada Tuhan mereka, dan menyenangkan Tuhan mereka dalam segala hal. Mereka tidak boleh membantah kata-katanya, dan tidak boleh mencuri, melainkan sebaliknya. Hendaklah mereka menunjukkan kesetiaan yang sempurna, sehingga dalam segala hal, mereka membawa kemuliaan bagi ajaran Allah, penyelamat kita. Karena anugerah Allah yang mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia, sudah nyata. Kita diajarnya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan sesat, serta keinginan duniawi lalu hidup secara bijak, benar, dan beribadah dalam zaman ini, sementara kita menantikan pengharapan yang membahagiakan, serta penyataan kemuliaan Allah yang agung, penyelamat kita, yaitu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih telah menyerahkan dirinya demi kita, untuk menebus kita dari segala kejahatan, dan untuk menyucikan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua hal itu. Nasihatilah serta tegurlah orang-orang dengan seluruh wibawa yang ada padamu. Janganlah engkau dianggap remeh oleh siapapun. Titus Pasal 3 Ingatkanlah mereka, agar mereka tunduk kepada pemerintah dan kepada semua lembaga yang berwenang, berlaku taat, dan bersedia melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jangan mereka memfitnah seorang pun, dan jangan berbantah-bantahan. Melainkan, hendaklah mereka bersikap baik, serta lemah lembut, terhadap semua orang, karena kita pun dahulu adalah orang-orang yang bodoh. Durhaka, sesat, dikuasai oleh segala macam keinginan dan kesenangan. Kita menaruh dendam dan dengki, dibenci orang, serta saling membenci. Tetapi ketika kemurahan Allah, penyelamat kita, serta kasihnya kepada manusia dinyatakan, kita diselamatkannya. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan, karena rahmatnya melalui kuasa pembasuhan dari kelahiran baru dan melalui pembaharuan oleh Ruh Allah yang sudah dicurahkan atas kita dengan limpahnya oleh Isa Al-Masih, penyelamat kita. Dengan demikian, kita yang dibenarkan oleh anugerahnya, dijadikan ahli waris sesuai dengan pengharapan kita, yaitu untuk memperoleh hidup yang kekal. Perkataan itu sungguh benar, dan aku ingin supaya engkau memberitahukan hal-hal itu dengan tegas, agar orang-orang yang sudah percaya kepada Allah selalu ingat bahwa mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Semua hal itu baik dan berguna untuk setiap orang. Hindarilah dirimu dari perbantahan yang bodoh, seperti masalah tentang silsilah dan pertengkaran serta perkelahian tentang hukum Taurat, yaitu hukum yang terdapat dalam kitab suci Taurat, karena semua itu sia-sia dan tidak berguna. Nasihatilah satu atau dua kali orang yang menyebabkan perselisihan di dalam jemaah, dan setelah itu jauhilah dia. Sebab engkau tahu bahwa orang yang demikian benar-benar sesat dan penuh dosa, sehingga ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Aku akan segera mengutus Artemis atau Tikikus untuk datang mengunjungimu. Setelah itu, berusahalah untuk menemuiku di Nikopolis, karena aku sudah memutuskan untuk tinggal di situ selama musim dingin. Mengenai Zenas, ahli Taurat itu, dan juga Apolos, usahakanlah agar engkau membantu mereka di dalam perjalanan mereka, supaya mereka tidak kekurangan sesuatu pun. Hendaklah orang-orang kita belajar untuk melakukan apa yang baik dan menolong orang-orang yang kekurangan, supaya kehidupan mereka selalu menghasilkan buah. Semua orang yang bersama-sama dengan aku mengirim salam kepadamu. Sampaikanlah salam kepada orang yang mengasihi kita di dalam iman. Anugerah Allah menyertai kamu semua.